Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Morning Spirit dengan tema Hidup tenang, hidup tenang, hidup yang dekat dengan Allah Saudaraku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Allah adalah sumber ketenangan bagi hidup kita Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya yang mendekat kepadanya akan hidup tenang Allah adalah sumber segala berkat Saudaraku Saat kita dekat dengan Allah kita akan merasakan ketenangan Kita akan merasakan kebahagiaan sejati Karena itu janganlah kita menjauh daripada Tuhan Yesus Tetapi setialah dan mendekatlah kepada Tuhan Yesus Amin ya Dalam Masmur 62 Saudaraku Ayat 2 dan 3 Firman Tuhan yang terkenal ini berkata Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah atau dari Allah lah keselamatanku Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku aku tidak akan goya Wow luar biasa Saudaraku ini adalah pengalaman Pemasmur Daud yang memberikan kepada kita kesaksian yang luar biasa Bagaimana dia mengalami berkat yang melimpa-limpa dari Tuhan Allah Saudaraku Yaitu berkat apa? Ketenangan, keselamatan, perlindungan, kekuatan Saudaraku dalam hidupnya Saat menghadapi tantangan, saat menghadapi problema, saat menghadapi apapun juga Karena apa Saudaraku? Karena saat dia dekat dengan Allah Allah adalah sumber ketenangan hidupnya Puji Tuhan Nah Saudaraku jadi dalam Masmur yang indah ini Daud memberikan kesaksian kepada kita Kunci daripada ketenangan hidup Adalah karena apa? Karena hidup dekat dengan Allah Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Amin ya Ada tiga kebenaran Saudaraku seperti biasa yang akan kita pelajari Dari kebenaran firman Tuhan Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita lakukan untuk dapat hidup dekat dengan Allah Supaya hidup kita dipenuhi dengan ketenangan Yang pertama Saudaraku Setia dengan sengaja mengambil waktu untuk berdoa seorang diri kepada Allah Jadi dengan sengaja Saudaraku kita mau setia mengambil waktu Spesial Saudaraku untuk apa? Berdoa seorang diri kepada Allah Ini penting sekali Inilah kesaksian Tuhan Yesus Saudaraku dalam Matius 14 ayat 22 dan 23 Firman Tuhan berkata Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang Setelah Yesus melayani dan mengadakan mujijat Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Perhatikan ini Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri Ketika hari sudah malam ia sendirian disitu Nah Saudaraku Tuhan Yesus memberikan kepada kita teladan Bahwa dalam kesibukan kita saat kita bekerja bahkan dalam pelayanan Mungkin dalam studi kita Atau kegiatan-kegiatan yang lain Ambillah waktu mendekat kepada Allah Ambillah waktu mendekat kepada Tuhan Yesus Menyendiri Saudaraku Bersama dengan Tuhan Yesus Dalam apa? Dalam doa dan penyembahan Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber berkat, sumber pertolongan Bila kita mendekat kepadanya kita akan diberkati Tapi kalau kita menjauh dari dia Mungkin karena kesibukan Rasanya gak ada waktu Atau juga ada orang yang malas Saudara berdoa ya Saudaraku kita menjadi lemah Hidup kita tidak tenang Hidup kita dipenuhi dengan kegalauan, stres Bahkan bisa depresi Datanglah pada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Dengan apa? Dengan sengaja mengambil waktu untuk berdoa seorang diri Untuk berdoa, bersekutu, menyembah, mendekat kepada Allah Dan hidup kita akan menjadi tenang, damai Amin ya Saudaraku ya Dan kebenaran yang kedua yang ingin saya bagikan Hidup tenang karena apa? Karena datang mendekat kepada Tuhan Yesus Menerima undangan Tuhan Yesus Seperti biasa dalam ayat yang terkenal Yang sering kali saya bahas Matthew 11 ayat 28-29 Saudaraku Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang Belajarlah dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Perasaan kita, pikiran kita, hati kita akan diberi ketenangan Jadi inilah langkah kedua Saudaraku untuk mendapatkan hidup tenang Kita mau sungguh-sungguh datang Mendekat kepada Tuhan Yesus Menerima undangan Tuhan Yesus Belajar kepada Tuhan Yesus melalui kebenaran firmannya Kita mengkhususkan waktu kita Untuk bersekutu Saudaraku dengan Tuhan Yesus Baca Alkitab, berdoa, merenungkan firmannya Setiap hari Saudarakan diberkati Amin ya Percayalah Saudaraku Ini penting sekali mungkin ada diantara kita yang sekarang hidupnya gak tenang Stres bahkan takut, khawatir Datang pada Tuhan Sumber ketenangan yang kita kenal dalam nama Yesus Maka kita akan diberi ketenangan Amin ya Percayalah Saudaraku Dan yang ketiga Saudaraku Hidup tenang akan kita dapatkan karena apa? Kita setia menanti-nantikan Tuhan Setia menanti-nantikan Tuhan Selanjutnya Saudaraku dalam kitab Yesaya 40 Ayat 29-31 Saudaraku ayat yang luar biasa ini berkata Dia atau Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah Kepada yang lelah dia memberi kekuatan Dan menambahkan semangat baru Kepada yang tidak berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapatkan kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Oh Haleluya Saudaraku Jadi orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan Akan mendapatkan kekuatan yang baru Saudaraku Alkitab berkata dia seumpama Raja Wali Burung yang kuat itu Saudaraku yang terbang naik tinggi dengan kekuatan sayapnya Dan kalau dia berlari Dia tidak menjadi lesu Kalau dia berjalan dia tidak kelelahan Saudaraku Karena apa? Tuhan memberikan kekuatan yang baru Amen ya Jadi marilah Saudaraku kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Dengan segenap hati Dengan sepenuh hati Jadi inilah tiga kebenaran Yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan Bagaimana kita hidup dekat dengan Allah Supaya kita bisa hidup tenang Yang pertama setia dengan sengaja Dengan sengaja mengambil waktu Waktu khusus untuk berdoa Seorang diri kepada Allah Yang kedua datang mendekat kepada Allah Dalam Yesus Kristus Dengan sengaja Dan yang ketiga Setia menanti-nantikan Tuhan Yang akan memberikan kekuatan baru kepada kita Amin ya Masmur 62 ayat 2 sampai 3 Saya bacakan lagi Hanya dekat Allah saja aku tenang Dekat Allah saja kita tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dialah atau hanya Tuhan lah Gunung batu kita Dan keselamatanku Gunung batuku Keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyang Kita tidak akan goyang Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kebenaran firman Kami mau setia mendekat kepada Tuhan Menanti-nantikan Tuhan Senantiasa setia mencari Tuhan Mendekat untuk menyembah Memuliakan nama Tuhan Dalam doa secara pribadi Supaya kami hidup tenang Dame sejahtera Kau memberikan kepada kami Kekuatan baru Oh terima kasih Tuhan Kami berlari Tuhan Tidak menjadi lesu Kami berjalan Tidak menjadi lelah Karena Tuhan memberikan kekuatan Kepada kami Berkati kami semua Yang melihat Mendengarkan tayangan moring spirit Mungkin sedang kelelahan Kecapean Banyak tekanan hidup Tolonglah Tuhan Bebaskan kami dari semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sekali lagi Kalau kita diberkati oleh Mourning Spirit ini Jangan lupa klik like Sub-sub Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Mourning Spirit ini terus Dan kalau kita diberkati Bakikan Mourning Spirit ini Pada banyak orang Sampai bertemu dalam Mourning Spirit selanjutnya Mourning Spirit Selamat pagi Semangat pagi